suaranya dokter Tani oke oke sudah dan kami hormati Bapak Pimpinan LTI dan kami hormati moderator para peserta Abdul Kavarozin dan ya tarya terdani dari Satya Stofis menyampaikan materi motivasi dan respon mengantisipasi peningkatan COVID-19 di lingkungan Pondok Pesantren nah ini kami bisa memberi gambaran jadi waktu sebelum pandemi COVID-19 Pondok Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam di mana para siswanya atau santri tinggal bersama ya selama putra atau putri dibawa di bingungan seorang PIA terlebih turut di dalam Pondok Pesantren tersebut dalam hal beribadah dan berjib para santri putra dan putri melakukan dengan jarak berdekatan sesuai dengan karya dalam pembelajaran para santri melakukan kegiatan di dalam kelas atau ruangan dengan jarak berdekatan pada waktu ada waktu tertentu para santri melakukan kegiatan keluar kontes rupa hari rekreasi atau hari belanja keluar Pondok Pesantren yang waktunya memang dipisah antara santri putra dan santri putri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan para dunia bisa untuk santri putra di hari Selasa dan santri putri di hari Sabtu nah saat itu adalah waktunya mereka bisa keluar untuk berbelanja atau berkreasi ke tempat apa namanya kebunin atau tempat pantai kemudian ada keuntungan dari luar kepada para santri yaitu keuntungan orang tua atau wali untuk segera memupas kanan atau memberikan makanan-makanan tambahan untuk putra putrinya melaksanakan pendidikan di Pondok Pesantren kemudian kami juga di Pondok Pesantren tersebut juga ada tim kesehatan namun UKP unit kesehatan Pondok saya juga koordinatornya biasanya kami juga kerjasama dengan proses mas tempat di sampingnya Pondok Pesantren kita juga ada proses mas biasanya kita juga selalu bekerjasama untuk 6 menit punya pengetahuan Pondok Pesantren Dr. Dhani mohon izin barangkali bisa dibesarkan di big screen di klik kanan bawah itu dan mungkin lebih dekat lagi dengan pengeras suaranya bisa jelas baik kami Pondok Pesantren kami itu di sampingnya ada pusres mas jadi kami juga kadang koordinasi dengan pusres mas jika ada anak-anak yang sakit kita arahkan ke pusres mas untuk dicek kadang saya juga dikonsulkan juga susah untuk melihat kalau misalnya sakit-sakitnya yang memerlukan pemisahan fisik makanya kami juga meminta mereka atau tim UKP untuk mengantar pusres mas tersebut ke pusres mas kemudian terjadilah kondisi kadang kita adanya wabah ini pandemi COVID maka semua akan menjadi berubah saat pertama kali pemerintah memulukan kasus pertama COVID-19 di Indonesia kami para pengurus Pondok sudah siap-siap untuk membuat aturan mengenai protokol kesehatan di Pondok kami kemudian saat pemerintah mulai memperlakukan PSBB di wilayah Indonesia maka kami membuat aturan untuk santri yaitu membatasi kegiatan santri di dalam Pondok Pesantren membuat aturan menyiadakan acara rekreasi keluar Pondok untuk landai ke pasar atau berbelanjaan jadi kami benar-benar menjaga supaya mereka tidak ada kontak keluar dari Pondok Pesantren kemudian kami juga membatasi pinggungan orang tua atau wali kekontes kami agar kami bisa menjaga santri kami dari kontak keluar kemudian memberikan izin keluar kontes untuk santri yang mau pulang sambang ke rumah orang tuanya dengan menunda masuk kembali ke kontes sampai ada keterangan sehat dari Pusmas tempat santri bermungkin jadi kalau ada santri yang mau pulang kita izinkan tapi bila mau balik-balik ke Pondok kita juga membatasi dengan akhirnya surat keterangan sehat dari Pusmas Apakah alat ini benar-benar sehat atau tidak kemudian kami juga melarang menginap bagi tamu yang mengunjungi kontes kami sampai batas waktu yang belum dikentukan kita benar-benar menjaga baik tidak ada kontrak atau kontak dari luar ke Pondok kita membatasi akses keluar masuk kontes dengan mutus seperti yang pintu keluar Pondok Pusmas Pusmas kemudian mematuhi protokol kesehatan tempat ibadah wajib di masjid dengan pengecekan suruh sebelum masuk masjid dan cuci tangan dengan hand sanitizer dan juga tidak memasang kafe di masjid pengecekan suruh dan tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk kepat pengajian melaksanakan pengecekan berkala bagi punggur kontes murid kontes dan iswa setiap bulan dan memantau dengan baik bila ada pengurus dan keluarga pengurus atau guru dan keluarga guru yang mengalami keadaan sehatan dengan kondisi dengan pes pes tempat bila ada gejala kami mulai melakukan pemisahan dan bila gejala belum baik mulai kami mengajak koordinasi dengan pes 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 tempat nah ini adalah infrasi kami jumlah santri dan putra dan putri kontes di min hajir asidin itu ada 1000 santri jumlah pengurusnya guru dan tenaga bantuan kontesnya ada 200 selama PSBB kontes sudah memulangkan santri putra dan putrinya di wilayah jagod apet 500 sehingga sisa santri yang betul-betul dijaga oleh kontes jadi kita sebenarnya sudah menjaga dan santri yang ada pun sudah homogen jadi walaupun mereka ada kontak itu karena sudah hampir 3 bulan ini tidak ada kontak keluar mereka benar-benar berjaga dan tidak ada kontak sama sekali jadi sudah mungkin sebenarnya bila bila ada masjid sholat dengan jarak yang mungkin terbesar itu kita sudah yakin bahwa sesuatu sebut tidak bercampur dengan keluar karena kita sudah menjaga sangat-sangat yang sangat utamanya nah ini pembatasannya untuk masuk kontes kami juga sudah membuat aturan untuk tidak menerima kunjungan wali murid atau tamu kemudian kami membuat pembuatan tempat cuci tangan sebelum masuk kontes sehingga kami lakukan kemudian cek suruh saat mau masuk kontes ini juga berlaku bagi guru atau pengurus yang memang kegiatannya keluar masuk ke dalam kontek atau tugas dari dapur yang masuk keluar keluar-masuk dari kontek tetap kita kemudian sebelum masuk menjur juga kita pakai cuci tangan dengan hand sanitizer yang kita wajibkan kemudian tempat cuci tangan sebelum masuk asrama juga kami sediakan sehingga anak-anak benar-benar patut pada protokol untuk menjaga kesehatannya kemudian kami juga membuat umsat gas seperti di di walaupun dengan alat polimbing diri seadanya kemudian ngajian di kelas kandil kita kita atur jarak karena memang tempat kami terbatas untuk lakukan yang besar tapi kami sudah memantau menghalasi untuk kejadian jarak itu juga dengan pengajian kelas putri kita benar-benar membatasi dan tetap pakai masker dan kemudian untuk kami karena mungkin kami tempat agak besar kami mulai memikirkan penyediaan uang isolasi mandri di kursantri atau mengalami batuan kesehatan bila ada yang melami batu demam kita mulai mengisolasikan mereka dengan tempat yang khusus ini dalam kota adalah untuk yang di asrama putra untuk yang di asrama putra kita juga memudahkan jadi dengan selesai matahari sinar matahari kemudian udara yang terbuka mudah-mudahan kondisi santrinya yang mengalami jambuan itu bisa terjadi kemudian kami juga mengajak pihak pusmas-mas untuk mengecek layakan tempat isolasi kontes apakah layak untuk alat yang tempat yang kami sediakan untuk isolasi sudah sesuai dengan standar dari pusmas-mas peninual atau dari satres dan alhamdulillah tempat kami dikatakan dan dimilai banyak layak untuk menjadikan isolasi matahari kemudian kami juga mempertin pemeriksa kesehatan dari penat protes kami juga mengecek suhu apa namanya pemisahan fisik tapi memang kami benar-benar menjaga pegas dari hal-hal yang tidak dihidikan walaupun dengan makanan yang sudah ada kemudian kami membuat simulasi tempat sementara kontes yang keluarga kontes yang maksudnya reaktif jadi tidak mungkin ada dari proses mas yang membuat isolasi ini gimana sih kita buatnya apakah kita di-lockdown internal seperti ini kita buat isolasinya dari proses mas sangat senang karena kita membuat teknik simulasinya yang seperti yang mereka melayunkan semua protokol di kontes berdasarkan masukan juga dari DTLDI standar protokol COVID sampai di semua kontes di DTLDI untuk pelaksanaan lapangan dikondisikan oleh internal kontes dengan bermusawarah sehingga semua keputusan dapat dikumpulkan semua di lingkungan kontes jadi kami tetap bermusawarah bagaimana kita menjaga supaya yang kita putuskan aturan-aturan itu benar-benar diterapkan oleh semua orang yang ada di dalam penurusan dan lupa pengurusnya jurunya dan juga pasirnya para santri jadi tidak ada yang melanggar dari ketentuan ini adalah ambatan dan harapan kami dalam ambatannya adalah belum adanya latukur sebagai penyaring orang yang keluar masuk agar dapat di data supaya dapat terentum ini memang berharap sekali yang bisa menjaga kami walaupun orang pasti akan pengen datang tapi kalau misalnya mungkin adalah melakukan itu bisa membuat kami jadi tenang kemudian alat kelindung diri yang terstandar untuk menjadi kelindung diri bagi pengurus bagian keamanan dan atau pengurus statistik dan selalu berhubungan dengan kontak luar jadi ketenangan juga kita dalam bertugas kami juga berharap apabila APD yang sesuai memang pakai baju jas hujan mungkin kelihatan bagus tapi kan juga membuat kita kurang tenang kemudian yang salah adalah belum adanya sosialisasi yang baik dari pihak keamanan kurang atau kesusiasi itu hal bila didapatkan kasus reaktif dari kalangan sandri atau wakil kongres apakah dapat melakukan tindakan situasi mandiri dalam kongres dengan tempat situasi memadai sesuai standar langsung dibawa ke tempat karantina umum apakah siswa kami terjaga tidak kurang ada juga yang mungkin diaduk saja beraktif langsung dibawa langsung di bawah ke karantina kalau kami juga punya tanggung jawab yang terjaga di terjaga di tempat di tempat di terjaga di apa bisa dipersingkat kita dapat titipan dari panitia ini kemudian ketawatiran bila kontak di lockdown apakah kebetulan kagaman ini akan berhenti bagaimana kebutuhan makan siswa siswa kontak dan para gurih dan penerus ini menjadi kawasan kewakiran mungkin untuk pesantin kita bisa membuka diri atau bersama dengan nyarapannya ya umum kita juga berharap ada alat utuh dikasih alat di tes untuk kita melihat sendiri atau mendata bagaimanapun alat di tes sudah membuat kita buka kemang kemudian bantuan APD yang sesuai dengan alat penuh kemudian memberikan kewenangan penuh pada kontes dalam posisi bila ada yang reaktif atau mungkin positif dalam peraturan dari pernet kes yang baru positif positif tapi tidak ada kejalan selamat pagas hari berarti yang kami mengalakkan kewenangan dari pihak pembawa saja pada pembawa pesan berarti berarti yang berarti semoga membawa maaf yang barokah ini laku izah kubah heran assalamualaikum warah wabarakat nah pertanyaan yang kedua kepada dok berdhani ini singkat terkait dengan apa benar alat pemeriksaan suhu tubuh itu berbahaya dan bagaimana penggunaannya di pesantren jadi apakah benar alat terbuka itu berbahaya yang saya jawab itu tidak benar karena sejujur Allah itu yang pertama dari alatnya kita sudah menciptakannya alat tersebut dengan yang sumber yang paling paling aman jadi sinarnya kita bukit yang tidak terlalu tinggi untuk penyebarannya sebagian yang benar-benar aman lah pokoknya kita melalui uji klinis kemanusia untuk yang manusianya anatominya Allah itu sudah menciptakan tempurung kepala dengan keras jadi apapun yang masuk dalam itu benar-benar sudah dilindungi oleh yaitu namanya batok kepala tempurung kita itu yang itu bisa bergeser melalui suatu benturan yang paling kuat seperti keselakaan atau tidak pakai helm belakang mengenal benda yang keras itu baru terjadi masalah hanya karena telemogram itu kecil kemudian sinarnya tidak terlalu besar untuk penyebarannya tidak sangat aneh kalau misalnya dikatakan itu berbahaya jadi kalau umum alat itu juga melalui uji klinis dan uji alat yang benar-benar diperhatikan dipantau oleh badan atau kementerian kesehatan seperti itu Pak moderator kami dari set kes COVID-19 terima kasih ada para pemangku memijakan di setiap kontek-kontek pesantren mengenai kerjasama yang baik dan juga jangan lupa dan tetap selalu usaha dengan semua pemangku dengan guru dengan urus bahwa menjaga santisantrinya dalam kontek itu adalah tugas bersama dan juga santisantrinya kita berikan pengertian bahwa pandemi ini memang ada penyebaran ini memang ada sehingga semua mau tertib dan disiplin protokol kesehatan yang sudah ditentukan dari pemerintah itu sendiri kami berharap mudah-mudahan kontek ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke aktivitas dengan normal seperti di kekulu-dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati video ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati